Hai, kembali lagi ke MikroTik Tutorial bersama saya Yoga kali ini saya akan membahas sebuah video yang banyak di request oleh teman-teman yakni bagaimana caranya kita mengkonfigurasi dua service yakni PPPoE dan Hotspot itu dalam satu interface Router yang sama penasaran bagaimana konfigurasinya dan penjelasan detailnya seperti apa? tonton video ini sampai selesai, jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru di MikroTik sebenarnya kita bisa menerapkan berbagai macam metode untuk bisa distribusi internet ke Client ada PPPoE, ada Hotspot, kemudian bisa juga IP Statik ataupun DHCP kali ini saya akan membahas sebuah konfigurasi yang ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman bagaimana cara untuk mengkonfigurasi Hotspot dan PPPoE dalam satu interface yang sama tujuannya apa? tujuannya adalah biasanya ini digunakan untuk distribusi ke area public misalnya jadi kalau kita bicara masalah Hotspot, biasanya Hotspot dipakai untuk WP public tetapi mungkin pada suatu ketika ada user yang ingin langganan secara dedicated idealnya sebenarnya setiap service itu bisa kita pisahkan dengan VLAN misalnya tetapi kalau kita menggunakan VLAN berarti kita harus menyiapkan sebuah Suite Manageable untuk bisa memisahkan VLAN 1 dan VLAN 2 yang masing-masing membawa layanan yang berbeda tapi di lapangan kemudian banyak yang juga menerapkan nanti yang digunakan itu adalah yang Suite Unmanaged disini saya sudah menyiapkan sebuah simulasi untuk bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua bagaimana nanti konfigurasi ini bisa kita terapkan jadi di bawah ini saya sudah menyiapkan ada satu Router Gateway, ada RBCCR yang paling bawah kemudian di atasnya disini ada Suite Unmanaged kemudian yang atas ini ada dua buah Access Point Access Point pertama nanti akan saya gunakan untuk mendistribusikan Hotspot melalui Wireless jadi ini seolah-olah ada satu area, disitu ada Hotspot area, jadi untuk layanan publik kemudian yang satu lagi ini saya gunakan seolah-olah sebagai Access Point yang di dalam rumah jadi sebenarnya nanti dalam Suite Unmanaged ini yang didapat dari ether2 Router Gateway yang di bawah ini dia membawa dua service sekaligus yakni Hotspot dan PPPoE tinggal nanti yang terkoneksi ke Suite ini mau memilih layanannya yang mana, apakah kita menggunakan Hotspot atau PPPoE kebetulan nanti Hotspot juga akan saya distribusikan yang tadi sudah saya bilang di Access Point langsung pakai WiFi satu lagi misalnya ada rumah atau ada orang yang ingin langganan secara Redicated jadi nanti di rumah itu dipasang sebuah Access Point, Access Point ini menjadi PPPoE Client dan memancarkan WiFi untuk rumah tersebut jadi bisa dibilang antara Hotspot dan juga PPPoE nanti bisa mendapatkan layanan yang berbeda tidak perlu berlama-lama lagi, akan langsung saya contohkan bagaimana cara konfigurasinya pertama yang harus dikonfigurasi tentu saja adalah Router Gateway nya karena nanti disini adalah pusat atau kontrol dari dua service tadi yang kita akan aktifkan yang pertama kita harus setting BASIC CONFIG dulu kebetulan CCR ini sudah saya setting BASIC CONFIG jadi kalau misalnya kita coba ping ke internet sudah bisa, sudah replay kemudian langkah selanjutnya adalah kita aktifkan untuk layanannya jadi nanti disini ada dua Hotspot dan juga PPPoE yang kebetulan dan ethernet yang akan saya gunakan adalah ether2 teman-teman bisa lihat di fisiknya jadi di CCR itu terkoneksi ke Suite Unmanaged ini menggunakan ether2 Hotspot sebenarnya cara settingnya gampang tinggal kita masuk ke IP kemudian Hotspot kita masuk ke server dan disitu ada Hotspot Setup disini saya menggunakan IP default dari Hotspot nya saja saya pilih saja interface ether2 kemudian saya pilih next lagi address pool of network ini nanti akan saya mulai dari 20 alasannya kenapa? alasannya nanti yang IP-2 sampai 19 misalnya akan saya pasangkan secara static di access point-access point Hotspot nya jadi nanti agar access point ini masih bisa di akses nanti saya berikan laksan IP-nya akan menggunakan 10.5.5.2 sampai 19 biasanya nanti kita binding jadi untuk yang di Client itu mulai dari 20-254, kemudian saya Next tidak menggunakan HTTPS, jadi sertifikatnya non, saya Next lagi kemudian SMTP Server nya juga kosong, saya Next lagi DNS Server nya juga default, 8.8.8 DNS Name nya misalnya saya isi hotspot.citraweb.com saya Next lagi ini untuk local user nya yang pertama kali tetap admin password kosong seperti ini ini adalah cara untuk bagaimana create hotspot server nya kalian juga bisa lihat detail pembahasan hotspot di video kami yang terdahulu ada beberapa part yang membahas tentang bagaimana cara konfigurasi hotspot dari 0 sampai limitasi dan banyak tips-tips menarik disitu jadi jangan lupa tonton saja di video konfigurasi hotspot paling lengkap selanjutnya untuk membuat user agar nanti Client bisa login tentu saja kita harus membuat di bagian user kalau misalnya teman-teman akan membuat limitasi dan segala macam kita juga bisa buat di user profile dulu misalnya saya membuat default misalnya saya membuat satu lagi ada namanya umum kemudian kalau dibutuhkan share user misalnya 100 kemudian misalnya kita membuat queue secara manual di Simple Queue kemudian disini juga kita bisa isikan Insert Before nya kita bikin bottom jadi nanti dia dibuat sendiri dibawah queue manual yang kita buat kemudian OK selanjutnya kita bikin user jadi misalnya di user ini nanti misalnya modelnya share jadi saya hanya membuat satu username misalnya user umum password nya TEST dan saya arahkan profile nya ke arah umum seperti ini jadi disini saya menggunakan skema satu username bisa digunakan oleh banyak orang karena ini nanti wifi atau hotspot nya ini nanti akan di share public ke sebuah perumahan mungkin atau di mall atau di cafe jadi ini untuk umum saja kalau kita lihat nanti di IP address di ether2 sudah aktif di sini hotspot network nya 10.5.51 langkah selanjutnya adalah saya akan membuat PPPoE Server nya jadi nanti sama PPPoE Server nya juga akan saya aktifkan di ether2 cara konfigurasinya kita masuk di menu PPP kemudian masuk di PPPoE Server kemudian masuk di PPPoE Server kemudian saya tambahkan di sini interface nya adalah ether2 kemudian saya Apply pada saat di Apply mungkin status nya masih Disable jadi kalau misalnya ingin di aktifkan tinggal kita centang saja jadi aktif seperti ini sampai langkah ini berarti PPPoE Server nya sudah jalan tetapi kalau misalnya untuk memberikan layanan biasanya nanti kita tetap membutuhkan autentikasi setelah PPPoE Server tadi sudah di aktifkan maka langkah selanjutnya untuk membuat username dan password untuk klien saya masuk ke Secret skema yang akan saya buat di sini adalah nanti 1 username itu hanya boleh digunakan untuk 1 orang atau 1 pelanggan atau 1 rumah berbeda dengan hotspot tadi hotspot tadi 1 username bisa dipakai oleh banyak orang tetapi karena PPPoE ini nanti bisa saja kita memberikan layanan yang berbeda atau Bandwidth yang berbeda atau mungkin nanti 1 rumah dengan yang lainnya itu kita bedakan password nya biar tidak saling mengganggu maka nanti di Secret ini saya akan tambahkan sesuai dengan pelanggan yang akan terkoneksi ke internet jadi berapa rumah di Secret nya kita juga harus membuat satu-satu tapi untuk mempermudah kita kita juga bisa membuat IP nya itu nanti diambil dari pool jadi memang username dan password nya berbeda tapi IP nya klien itu bisa kita buat secara otomatis dengan memanfaatkan profile dan pool untuk PPPoE nya caranya bagaimana? pertama saya harus membuat IP pool nya dulu jadi disini ada IP pool kalau kita lihat disini IP pool sebelumnya sudah ada yang dibuat otomatis oleh hotspot 10.5.50 sekian disini akan saya buat baru pool nya saya menamakan pool nya adalah pool PPPoE kemudian address nya saya berikan range misalnya 172.16.32 sampai 172.16.30.254 kenapa saya mulai dari 2? karena nanti yang satu akan saya gunakan sebagai local address atau yang nanti terpasang di sisi PPPoE Server saya klik OK jadi ada 2, HSPool dan pool PPPoE pool PPPoE ini nanti akan saya gunakan di PPP Profiles saya buat disini profile baru sebagai contoh profile PPPoE local address nya saya isi manual 172.16.30.1 remote address nya saya ambil dari pool PPPoE jadi nanti untuk username atau secret yang menggunakan profile ini maka nanti remote address nya akan mengambil dari pool yang sebelumnya sudah saya buat kemudian untuk lebih mengamankan komunikasi nya kita juga bisa memanfaatkan encryption kita bisa centang atau pilih yes untuk use encryption nya kemudian limit nya itu juga kita bisa isikan only one nya adalah yes jadi nanti 1 username itu hanya bisa digunakan oleh 1 device atau 1 PPPoE Client dalam waktu bersamaan kemudian saya Apply selanjutnya setelah profile dibuat maka saya buat secret disini saya tambahkan baru sebagai contoh misalnya namanya adalah Client1 password nya juga sama Client1 service nya PPPoE profile nya saya arahkan ke profile PPPoE jadi nanti untuk kebijakan-kebijakan nya kita bisa ubah-ubah atau kita bisa update di profile PPPoE yang tadi saya aktifkan hanya only one nya yes berarti nanti username Client1 ini hanya bisa dipakai oleh 1 device dalam waktu bersamaan local sama remote address nya nanti akan mengambil dari profile atau dari pool yang tadi sudah saya buat sebelumnya saya Apply seperti ini jadi nanti ketika ada Client Hotspot dan PPPoE yang sudah aktif maka disini akan ada 2 subnet baru IP nya yaitu 10-51 ini untuk hotspot nya kemudian 1-92 kemudian 1-72-16-30 sekian itu nanti adalah untuk jaringan PPPoE nya kalau misalnya teman-teman ingin membuat Symbol Queue yang cukup sederhana misalnya ingin hanya dibagi rata maka sebenarnya kita bisa mengambil 2 network IP ini saja jadi misalnya kita mau bikin Queue kita tambahkan Symbol Queue disini misalnya namanya adalah bagi rata hotspot maka tinggal kita ambil dari network hotspot saja 10, 5, 50, 0, 1,4, misalnya untuk hotspot kita kasihnya adalah 2M kemudian di tab Advanced kita bisa aktifkan untuk Q-Type kita bisa aktifkan PCQ Upload Default dan juga PCQ Download Default jadi nanti dibagi rata oleh PCQ kemudian misalnya kita mau tambahkan untuk yang PPPoE kita bisa bikin misalnya bagi rata PPPoE targetnya adalah 172.16.30.0.1.24 sesuai pool yang ini misalnya karena PPPoE ini nanti akan diberikan layanan yang lebih besar misalnya kita kasih 5M upload dan download kemudian juga aktifkan PCQ untuk upload dan download kira-kira seperti ini tentu saja ini adalah salah satu contoh paling simple nanti kalau di lapangan teman-teman bisa kita bisa modif lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan sampai disini konfigurasi untuk router Gateway nya sudah selesai hotspot sudah diaktifkan PPPoE Server juga sudah diaktifkan sama-sama di ether2 terakhir agar tidak bingung kita juga bisa aktifkan System Identity jadi misalnya disini saya berikan nama ini adalah router Gateway identity nya kita bisa lihat di atas selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kemudian konfigurasi di sisi Access Point ini ada 2 ini kita akan coba lihat dulu kebetulan saya connect ke Suite Unlimited disini jadi saya bisa melakukan remote ke CCR dan ke 2AAP ini tanpa mengubah kabel dari laptop saya close dulu untuk yang router Gateway saya coba buka untuk yang Access Point yang akan saya konfigurasi terlebih dahulu adalah Access Point untuk hotspot public nya jadi kalau untuk hotspot public nya cukup mudah kalau kalian bisa lihat disini untuk Access Point untuk hotspot public nya saya berikan tanda merah kecil disini kalian bisa lihat saya coba connect kebetulan sudah saya pasang Identity biar tidak bingung yang perlu dikonfigurasi adalah yang pertama adalah kita buat Bridge nya dulu karena disini Access Point ini mendapatkan internet melalui ether1 dan akan menyebarkan lagi ke WiFi maka disini saya harus membuat Bridge antara ether1 dan WLAN1 saya membuat Bridge nya dulu kemudian saya masuk ke Port saya tambahkan WLAN1 dan yang selanjutnya saya tambahkan ether1 seperti ini disconnect terlebih dahulu karena kita setting Bridge kemudian kita connect Bridge nya sudah dibuat langkah selanjutnya kita setting untuk wireless nya disini ada 1 namanya WLAN1 kita enable dulu kita klik 2 kali kemudian kita masuk ke Wireless kita pilih mode nya adalah AP Bridge band nya misalnya BGN SSID nya adalah hotspot umum kemudian saya Apply klik 2 kali kemudian agar nanti si AP ini juga bisa dimanajemen langsung di jaringan misalnya kita sedang ada di ruang server terus kita ingin access ke Access Point ini kita juga bisa menambahkan IP address secara manual jadi kita masuk ke IP address kita masukkan IP address kita masukkan IP address yang satu segmen dengan hotspot misalnya 10.5.52.24 di interface Bridge nya nanti di hotspot nya kita juga bisa menambahkan IP binding untuk MAC address AP nya ini jadi nanti bisa diakses dari jaringan seperti ini kita akan coba dulu kita coba Wifi nya kita cari hotspot umum sudah terkoneksi kita tunggu sebentar ketika saya terkoneksi ke hotspot umum maka langsung akan diarahkan ke sebuah halaman login halaman login ini sebenarnya didapatkan dari CCCR kita bisa lihat disini domain nya adalah hotspot.citraweb.com dan disini akan muncul 2 kotak yang harus kita isi username dan password sesuai dengan yang kita setting di hotspot server nya jadi ini juga yang akan terjadi kalau misalnya kita pasang Access Point ini di perumahan kemudian ada yang mau connect disitu tinggal nanti kita informasikan untuk umum itu misalnya username nya tadi yang sudah kita buat user umum kemudian password nya kita isikan juga kita sudah sukses sudah connect kalau misalnya kita coba kita coba kita akan coba speedtest sambil akan saya tunjukkan Q nya jadi sebelumnya sudah saya buat Q untuk hotspot di Router Gateway Router Gateway saya masuk di bagian Q Router Gateway saya masuk di bagian Q tadi saya coba login kemudian melakukan speedtest maka nanti Q yang jalan adalah ini bagi rata hotspot jadi nanti sebanyak apapun client yang login maka nanti disini akan tertangkap oleh Q yang paling atas yang 10.5.50.0 itu tadi teman-teman bagaimana cara untuk mengkonfigurasi AP hotspot umum jadi yang diperlukan hanya bridge antara ether1 dan 9.1 kemudian tambahkan IP address di bridge kalau misalnya kita ingin remote router ini dari ruang server misalnya selanjutnya kalau misalnya ada pelanggan atau ada rumah misalnya kita di perumahan ada orang yang ingin langganan dedicated terpisah dari hotspot umum kita tidak perlu khawatir karena dengan skema seperti ini nanti dengan suite yang sama kita tinggal menambahkan satu router lagi di suite unmanaged jadi kalau tadi ini adalah hotspot umum disini saya tambahkan satu AP lagi yang saya berikan warna kuning disini ini seolah-olah adalah sebuah access point di dalam rumah yang nantinya access point ini menjadi PPPW Client dari Gateway dan dia akan memancarkan wifi untuk rumah tersebut caranya seperti apa? disini sudah saya berikan identiti sebelumnya identitinya itu adalah AP rumah kuning disini saya coba remote yang kita lakukan untuk konfigurasi di access point rumah ini cukup berbeda jadi disini kita harus konfigurasi PPPW Clientnya dulu kemudian kita juga harus konfigurasi untuk IP yang akan disebarkan ke wifi di rumah tersebut jadi pertama kita kita create dulu untuk PPPW Client kita bisa masuk di menu PPP kemudian interface disini kita tambahkan interface baru namanya PPPW Client namanya misalnya PPPOE ISP kemudian interface-nya adalah ether1 kebetulan kalau kalian bisa lihat disini yang terkoneksi ke Router Gateway adalah ether1 yang paling bawah kemudian di bagian dial out kita isikan username sesuai yang sudah kita set di secret sebelumnya di CCR atau di Router Gateway yaitu Client1 password-nya juga sama Client1 saya tampilkan kemudian usepear DNS dan add default root-nya saya aktifkan saya coba Apply statusnya sudah running kita coba cek IP address sudah dapat statusnya sudah running kita coba cek IP address disini sudah dapat kemudian kita coba cek lagi di IP DNS ini juga sudah ada kalau misalnya kita akan arahkan DNS server laptop atau handphone di rumah itu ke arah IP-nya si Router kita bisa centang Allow Remote Request kita Apply kemudian IP Route juga seharusnya sudah dapat ini ada 0 0 kemudian PPPOE Irrigible kita coba tes ping ke google.com sudah jalan jadi sampai tahap ini sebenarnya access point di rumah ini sudah terkoneksi ke internet yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat agar WiFi-nya itu bisa running bisa memancarkan untuk device-device yang ada di rumah yang pertama kita setting dulu wireless-nya kita aktifkan dulu kita klik dua kali di tab Wireless kita pilih mode-nya adalah ap-bridge band-nya bisa disesuaikan kemudian SSID-nya misalnya saya pilih disini adalah ap-rumah kalau misalnya teman-teman membutuhkan security bisa juga nanti kita klik di Advanced Mode kemudian kita pilih security profile-nya jadi kita harus siapkan dulu nanti kita bisa pilih disini kemudian kita Apply misalnya tadi saya ingin memberikan password kita masuk ke security profile kita tambahkan misalnya disini adalah profile rumah mode-nya dynamic case WPA dan WPA2 saya aktifkan semua disini password-nya adalah rahasia keluarga misalnya saya Apply kemudian profile rumah ini saya aktifkan di WLAN 1 tadi ya di security profile saya arahkan ke profile rumah saya Apply selanjutnya kita pasang IP address di WLAN 1 ini yang digunakan untuk device-device di rumah misalnya IP-nya adalah 192.168.100.1.24 di WLAN 1 kemudian untuk memudahkan kita juga pasang DHCP Server IP DHCP Server kita pilih DHCP Setup kita Next sampai selesai sudah seperti ini jadinya jadi WLAN-nya diaktifkan IP-WLAN 1-nya juga sudah kita pasang DHCP Server-nya juga sudah kita pasang warna merah ini karena wireless-nya belum terkoneksi saya akan coba laptop saya untuk connect ke AP rumah ini kita coba cari kita coba cari ada AP rumah disini password-nya tadi adalah rahasia keluarga kita coba join kita tunggu prosesnya sudah terkoneksi seperti ini kemudian saya akan coba lakukan speedtest kita coba akses ulang sedang proses sambil saya coba lihat di sisi router-nya seperti ini wireless-nya sudah running kemudian DHCP Server-nya juga sudah ada tapi kalau saya coba cek disini internet-nya seperti belum jalan internet-nya disini seperti belum jalan apa yang kurang? yang kurang adalah kalau misalnya teman-teman melakukan basic konfigurasi seperti ini tadi di router-nya itu sudah jalan sudah bisa ping kemudian wireless-nya juga sudah connect tetapi di laptop-nya belum bisa ke internet kita bisa coba cek di IP Firewall kemudian kita bisa cek di NAT kita coba cek disini ternyata NAT-nya belum ada yang kita butuhkan disini adalah sebuah NAT Masquerade jadi harus saya tambahkan disini C-nya source NAT kemudian Out Interface-nya adalah PPPOISP jadi walaupun secara fisik terkoneksi ke ether1 tapi sebenarnya data kita lewatnya adalah ke PPPOE-nya Out Interface-nya adalah PPPOE kemudian Action-nya adalah Masquerade kita Apply jalan disini sambil kita tes lagi untuk speedtest-nya sudah jalan kita lihat disini atau kita coba ulangi lagi saya akan coba sambil monitoring dari sisi router Gateway-nya kita coba cek downloadnya sekitar 4,7 atau 5 Mbps uploadnya juga sama sekitar 4 sampai 5 Mbps masih proses 5 Mbps ini sebenarnya tergantung dari konfigurasi queue yang dilakukan di router Gateway kita bisa lihat ini adalah router Gateway yang saya remote CCR kemudian saya coba masuk di queue 5Mbps tadi itu hasil dari sini tentu saja ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di jaringan di sisi router Gateway kalau misalnya ada Client PPPOE yang sudah connect kita bisa masuk di menu PPP kemudian kita bisa lihat di Active Connection kita bisa lihat disini Caller ID ini adalah MAC Address dari Access Point Rumah tadi kemudian Usernya adalah Client 1 dan IP yang didapatkan adalah 254 skema yang saya pakai disini adalah Remote Address itu akan selalu berubah tergantung Poolnya tapi kalau teman-teman ingin setiap rumah itu memiliki IP yang tidak berubah-berubah jadi misalnya kita mau buat queue-nya itu secara sendiri-sendiri setiap rumahnya maka nanti teman-teman bisa manfaatkan Secret dan local sama Remote Address ini teman-teman isikan secara static jadi tidak menggunakan profile dan IP Pool jadi IP-nya tidak berubah-berubah kalau misalnya nanti teman-teman juga akan membuat skema misalnya PPPOE Client itu harus berupa alat yang teman-teman pasang jadi kalau di skema yang saya buat disini kita bisa lihat disini ada namanya Color ID Color ID ini bentuknya adalah MAC Address nanti kalau misalnya teman-teman ingin agar hanya si AP ini yang bisa connect ke PPPOE-nya teman-teman bisa isikan Color ID ini kita bisa copy kemudian kita bisa isikan di bagian Secret jadi misalnya username-nya adalah Client2 disini juga sama tapi Color ID-nya kita isi dengan MAC Address untuk menggunakan access point rumah ini dengan demikian maka yang bisa connect ke PPPOE-nya hanya MAC Address dari si AP yang kita pasang ini jadi misalnya orang rumah itu tidak ganti alat atau misalnya dia langsung nyalakan ke laptop itu tidak bisa karena MAC Address-nya berbeda itu tadi teman-teman sebuah skema atau simulasi saya bagaimana cara untuk membuat PPPOE dan hotspot dalam satu interface yang sama jadi skema ini biasa digunakan oleh teman-teman di lapangan agar nanti kalau misalnya ada yang ingin sebuah layanan dedicated atau yang berbeda kita tidak perlu lagi menambahkan suite atau media kabel baru jadi dengan menggunakan dua service dalam satu interface itu juga nanti bisa membuat cost-nya mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan kita harus membuat VLAN-VLAN yang berbeda karena apa? karena disini kita cukup menggunakan suite unmanaged sedangkan kalau kita menggunakan VLAN mungkin disini kita membutuhkan suite manageable untuk membuat VLAN itu bisa diakses atau VLAN tracking dan aksesnya saya ingin tahu juga pengalaman teman-teman yang sudah menerapkan dengan skema jaringan seperti ini di lapangan kira-kira apa sih kendala atau problem yang seling muncul? karena bisa dibilang skema ini adalah skema yang mungkin sedikit kurang ideal tapi berjalan ketika kita coba di lapangan jadi nanti silahkan share pengalamannya kendala apa yang seling muncul di kolom komentar di bawah untuk teman-teman yang belum mencoba skema seperti ini dan mungkin ada pertanyaan silahkan posting pertanyaannya di kolom komentar di bawah terima kasih telah menonton video kali ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih